Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Najamuddin Ramli, Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Menghimbau kepada seluruh umat Islam Supaya tenang, tidak panik Karena virus ini berjangkit Tidak mewabah kepada satu kawasan Dia bisa terjangkiti Tadkala ada cipratan ludah Dari suspek, dari penderita corona Jadi dengan demikian maka Kita ciptakan saja budaya hidup bersih Kalau dia muslim, selalu berudu Dengan mencuci tangannya Dan bataludunya berudu lagi Jadi disempurnakan Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW Maka hadis An-Nazafatul Minakiman Menjadi bagian yang terpenting Bahwa kebersihan bagian daripada iman Islam selalu tenang Dan ini virusnya tidak akan menjangkiti satu negeri ini Kalau tidak ada mediasi dari orang yang terjangkiti Virus corona Dengan pengidap dari virus corona tadi Covid-19 Maka tidak akan terjangkiti Ini karena ketidaktahuan masyarakat Sehingga terjadi kepanikan Ada yang memborong beli super mie banyak Beli beras Akhirnya akan terjadi Ekonomi bangsa menjadi chaos Saya kira umat Islam dan bangsa Indonesia Saya tenang menghadapi ini Tidak akan terjangkiti Tidak akan terjangkiti Kalau tidak kena kecipratan ludah Baik masuk di mata Di hidung maupun di mulut Jadi antisipasi dengan masker itu tidak penting Yang penting kita menghindari Dari kerumunan-kerumunan Dari orang yang sudah terjangkiti Covid-19 Covid-19 Atau yang disebut dengan novel coronavirus Karena ini musibahnya serius Hampir seluruh negara Terindikasi Kena Apa namanya Novel virus corona ini Maka kunut Nazila menjadi penting Untuk meminta pertolongan Allah SWT Tidak ada darah dan upaya Dari kita umat Islam Kalau tidak butuhkan pertolongan Dari Allah SWT Kalau sudah kunut Nazila Semua umat Islam menerima Tidak ada syak Yang berbeda itu kunut khusus subuh Kalau kunut Nazila dicontohkan oleh Rasulullah Selea semua komponen umat Islam Ahli sunnah wal jamaah Itu sependapat Jadi tidak ada friksi di dalam pandangan itu Semua sama Karena ini ada peristiwa besar Negeri ini Kalau tidak diantisipasi Akan sama dengan China Akan sama dengan Iran Akan sama dengan Korea Selatan Saya kira pemerintah meningkatkan daya antisipasinya Khususnya perangkat-perangkat alat kesehatan Karena kami melihat pada saat penumpang dari luar negeri di pintu gerbang Di Bandara Soekarno-Hatta Itu cuma dua petugas Itu pun alatnya sangat sederhana Saya minta Kami meminta kepada Menteri Kesehatan Antisipasi itu perlu Seperti cara pemerintah Menyelamatkan Para mahasiswa yang dari Wuhan Dari Ube Cina Ke Natuna Sama seperti cara pemerintah menangani Kru kapal pesiar dari Jepang Lalu dibawa karantina Ke Pulau Sembaru Dan Pulau Harapan di Pulau Seribu Saya kira antisipasi itu Jangan membuat negara lain Menjadi Skut and kut Pandang enteng terhadap Antisipasi daripada pemerintah Indonesia Tapi upaya dari Presiden Menteri Kesehatan Sudah kami anggap optimal Saya kira antisipasi itu ada Tinggal kita himbau saja Supaya jangan Berada dalam kerumat Karena Virus itu bisa terjangkit Jika lo tadi Mediasinya ludah Jadi Yang terduga Sekarang itu dari Depok itu Itu kan berdasadansi dengan Pria Jepang Pada saat Tanggal 14 Februari Hari Valentin Day Saya kira Disitu mungkin ada interaksi yang intim Dari itu sehingga terjangkit Sampai kerumahnya Ibunya pun Terinfeksi Karena Ngobrol Keciprat air luda Dan kita berdoa kepada Allah Masuk tawakal itu sudah ya? Iya kita tawakal Ikhtiar dulu baru kita tawakal